yo halo guys balik lagi bersama gue bakal di minecraft lagi dan di video gue kali ini gue bakalan nge showcase 2 tekstur pack lagi cuy ya ini ada 2 tekstur pack yang lumayan keren ini yang wajib di review hari ini dan ya sorry banget gue udah berapa hari ini gak upload ya baru bisa sekarang jadi ya mungkin gue bakalan upload tuh seminggu tuh ya 2, 3 atau 4 kali aja cuy ya itu udah 4 kali tuh udah paling banyak ya jadi ya mohon dimaklumin aja cuy dan ya disini langsung aja kita bakalan nge showcase kedua tekstur pack ini apa aja sih yang kurang dan apa aja sih yang harus di roasting di tekstur pack kali ini cuy dan oke disini sebelum mulai jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga like ya supaya gue lebih sempat lagi untuk membuat konten-konten menarik seputar tekstur pack dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar minecraft cuy dan oke disini langsung aja kita bakalan masuk ke dalam tekstur pack yang pertama cuy let's go oke cuy di tekstur pack yang pertama ini namanya zantwix cuy dan disini ya untuk deskripsinya tekstur pack resolution 16x16 by zant oke berarti ini resolusinya 16x16 dan disini untuk size-nya cuma 23,8 MB doang cuy dan disini dia udah menggunakan tema dark mode dan disini udah ditampilannya seperti ini cuy ini di bioma basah eh di bioma yang di nether-nether itu kalau nggak salah cuy dan ya disini ada tulisan minecraft zantwix dan oke disini langsung aja kita kita bakalan masuk ke dalam map review teksturnya cuy let's go oke cuy disini gua udah masuk ke dalam map review teksturnya dan ya langsung aja disini kita bakalan review tekstur cuy let's go oke disini untuk dari tampilannya oke ini ush ini tridentnya wih oke ini tridentnya diubah ya cuy ini wih keren nih keren nih keren nih wih ini tridentnya jadi kayak gini cuy ini namanya Venom Glevy oke ini kayak senjatanya senjatanya siaw cuy kalau buat kalian yang main genshin ya ini rada-rada mirip cuy warna hijau ya gua nggak tahu ini senjata apaan buat kalian yang tahu ya langsung aja komen ya ini kenapa mau bensinya jadi kayak gini kepala gua oke ini ya yang nggak gua suka dari texture ini ya mau bensinya jadi untuk animasinya ya mending diilangin aja nggak usah pakai animasi gitu jadi ya atau enggak pakai animasinya yang lebih bagus sih kalau buat lari cuy jadi jangan kayak gini cuy oke itu aja sih masukan dari gua dan kita bakalan lanjut sini ada bonya bonya normal aja bonya dan sini ada spyglass oke spikyglass nya ya ada hitam-hitam ya cuy oke enggak papa dan oke kita bakalan di sebelah sini di sini ada ya gini-gini aja nih kalau misalnya sendiri gak ada yang diubah oke masih normal si normal dan di sini oke ini untuk cherry blossomnya semuanya diubah warnanya ya jadi musim gugur gini cuy jadi buat kalian suka musim gugur ya enggak suka pohon sakura ya ini wajib download sih itu jadi kayak musim gugur gitu dan ini ya ada senjatanya setelah kayak gini aja sih biasa aja untuk senjatanya nggak ada yang dimodif sama sekali cuy nah disini ada bagian dari village nya juga sama aja dan disini juga untuk armornya juga sama aja nah buat kalian suka tekstur simple-simple ini wajib buat download sih ya nih soalnya lumayan keren cuy nah ini untuk dari yang digesih juga udah di apa tuh custom ya dan sini ada efek-efek partikel-partikelnya kalau kalian mau deh survival seperti ini kurang lebihnya dan kalau mau ada kreatif kayak gini cuy ya normal aja sih jadi nggak pencet nah oke kita bakalan di sebelah sini dan disini untuk dari geresnya dia enggak full geres ya enggak papa sih not bad enggak harus full geres juga di sini juga enggak ada garis tepinya buat kalian yang suka buat ors yang enggak ada garis tepinya ini wajib download ini pintu-pintu airnya jadi di sini aja lumayan keren ya untuk pintu airnya Oke kita lanjut ke sebelah sini di sini ada bagian tanamannya tanamannya agak gede-gede semua cuy nah ini keren nih untuk tanaman kentangnya keren ya pokoknya keren sih ini untuk tanamannya tuh gede ya jadi enggak kecil-kecil banget dan disini ada ya bagian kayu-kayunya wih ini apa ini Oke kayaknya lumayan keren cuy eh not bad Oke kita bakalan coba ke locknya deh ini ada garis tepinya nggak ya oh dia enggak cuy di pinggir-pinggirnya nggak ada gelap-gelapnya cuy jadi iya enggak kelihatan natural gitu cuy gue lebih suka yang ada gelap-gelapnya cuy di bagian pinggir tuh kayak ada fitnetnya gitu anjay keren ya pokoknya gitu sih ya tapi ini juga lupa keren sih buat kalian yang suka ya masing-masing orang beda selera gitu cuy Oke kita bakal lanjut sebelah sini sini untuk batu-batunya ya biasa aja normal-normal aja tuh di batu-batunya dan ini ada yang diubah juga nggak ya ini kayaknya nggak diubah cuy Oh ininya kurang-kurangnya diubah cuy tuh yoi ini penipuan ini cowok ininya gambar kayak gini tapi ini enggak Cina disini ada Oke ini kenapa kayak gini oke Pak not bad not bad oh ini glow tadi dulu ini glow loh what the hell pen bentar-bentar kalau gua kalau gua cheat menjadi malam hari time time ya Allah Oke ini ini kayaknya ini glow nih kalau malam nih soalnya untuk armor timnya glow nanti gue bakalan coba cek di map mapnya beda lagi oke oke kita bakal lanjut sebelah sini sini ada ya apa tuh kasur-kasurnya kayak gini kurang lebihnya dan kita bakal lanjut sebelah sini oke ini masih normal masih normal masih normal masih normal masih normal masih normal ini juga masih normal dan ini untuk enchantik tablenya dan ini kayaknya glow deh ini kayaknya nyala coy eh keren sih keren sih keren sih keren sih ini ini ada oke kayak gini kurang punya Oke kita bakalan coba masuk ke dalam map review tekstur satunya lagi cuy ya let's go dan ya ya ini bener banget ini untuk armor trivia udah glow gitu walaupun tadi armor apa tuh armor yang rantai-rantai itu ngebak tapi ini armor trimnya udah apa tuh glow dan disini untuk apa tuh awalnya tuh udah keren banget kayak pakai shaders cuy untuk awannya ya Tuhan cokelang keren banget sih ini udah kayak maka shaders dari sini untuk malamnya juga ini untuk apa tuh tampilan dari malam hari kalau pakai tekstur ini cuy keren sih ini juga bening ya lumayan bening nah disini ada ya animasi-animasi masih lumayan kerennya Oke kita bakal lanjut sebelah sini nih nah ini dia Nuh kan glu kan untuk apa tuh armornya trus-trus nah walaupun ininya tuh ngebak cuy tapi enggak papa not bad 122 ngebak itu juga nggak bakal pakai banget tapi ya mohon banget di fix yang untuk yang pembuat teksturnya dan ini dia ini dia ini untuk armor streamnya udah udah glowing jih wih gila cowok waduh coba aja ya kalau misalkan apa tuh air apa tuh ososnya tuh dijadiin glow itu mungkin bakalan jadi lebih keren lagi cuy ya mungkin bakal jadi lebih keren lagi ini udah lumayan keren sih udah di armor timnya dan mungkin segini aja untuk dari tampilan tekstur pek yang pertama kali ini dan buat kalian suka langsung aja kalian download untuk linknya ada di deskripsi dan Oke kita bakal lanjut ke dalam tekstur pek yang kedua silat Oke disini gua udah masuk ke dalam tekstur pek yang kedua dan disini namanya Ranzel pek versi 3 Cuy dan disini ada deskripsinya YouTube channelnya Ranzel dan nama kreatornya kreatornya revansi ya ini untuk dari pembuatnya ya dan disini untuk saya cuma 20,3 MB aja dan disini ada logo pengaturan kalau kita pencet disini ada resolutionnya yang with button dan juga no button cuy itu jadi kalian tinggal pilih aja kalian sukanya tuh main minicraft yang pakai button-nya atau pakai ada gambar button-nya atau tidak cuy jadi ya kurang lebihnya seperti ini dan untuk dari tampilannya drag mode dan disini udah ditampilan lebihnya kayak cyberpunk cyber ya pokoknya kayak kotak-kotak gini ya kurang lebihnya dan oke disini kita bakal langsung aja masuk ke dalam word review teksturnya cuy let's go oke guys disini gua udah masuk ke dalam word review teksturnya dan ya ini tarif dari tampilannya aja udah lumayan keren ya cuy untuk dari teksturnya si Ranzel pek ini dan oke kita bakal langsung aja showcase di sini untuk dari Oke ini untuk dari apa tuh ininya kayak punya pikang pek cuy untuk dari apa tuh blok-blok ininya Wih ini kayak punya pikang pek ya dan disini ada masih ada ngebak kalau kita main kreatif tapi disini masih ada hotbar darahnya cuy dan disini dia udah mah eh eh dikiranku udah pakai dikiranku pakai aning masih soalnya lompat kayak gini aja karakter itu Widi Oke kita bakal lanjut aja ke bawah ya kita bakal langsung aja showcase untuk tekstur teksturnya dan wow ini untuk eliternya jadi sayap naga yang warnanya 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 merah gini itu buddh 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 coba nyoba kita bakalan uji tes driving let's go anjay kelepok-kelepok cuy sayapnya cuy wih keren sih keren sih cuma untuk apa tuh ini tampilan ininya elitranya jangan pakai Enderman gini cuy soalnya enggak 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 singkron gitu Oke disini ada dari tradernya jadi kayak gini ya ini enggak asing dan Oke ini ini baunya lumayan keren ya ini baunya lumayan keren sih tuh buddh gila warna biru gini cuy wajah ini keren sih ini keren sih ini keren sih untuk baunya dan juga untuk cross baunya jadi begini cuy buddh gila nih kayak ikan apa tuh ikan 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 yang ada di laut cuy yang badannya gede gitu ya pokoknya kurang lebih seperti itu soalnya disini ada ada matanya itu ada matanya coy gelok Oke kita bakal lanjut sebelah sini disini totemnya jadi seperti ini untuk ditutup oke ada animasinya dong totemnya oke oke lumayan keren untuk dari totemnya ada animasinya anjay Oke kita bakal lanjut ini ada abu teropong Oke untuk teropongnya udah apa tuh udah clear ya jadi udah nggak ada apa tuh apa tuh namanya udah nggak ada hitam-hitamnya lagi udah ya pokoknya udah clear udah keren dah oke kita bakal lanjut ke sebelah bagaimana ya Oke untuk airnya kita akan cek untuk airnya Apakah diubah Apakah jadi bening eh oke ini bening banget coy bening banget sih sumpah ini bening banget sih gila 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 ini keren 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 dan disini untuk kacanya juga udah connected glass nj kacanya udah connected glass cuy eh jempol sekarang iya ini udah keren sih udah keren sih gue kita bakal lanjut di sini ada wind oh oke ini ada inventory-nya Oh ini kayaknya kalau misalkan kita ngambil barang ya jadi kita kalau mau buang satu-satu tuh bisa di sini kita pencet ini Oh kita harus kita harus pencet barangnya dulu baru pencet yang buang satu ini jadi dia bakal kebuang satu-satu gitu dan kalau misalkan pengen ngebuang semua jadi kalian langsung pencet ini dan buang awal langsung kebuang semua ini adalah shortcut yang lumayan bagus sih dan di sini ada jam sama kompas gitu jadi kalian tidak usah membuat ribet-ribet membuat jam dan juga kompas jadi udah ada gitu dia dan nah ini dia ini ini nih ini adalah efek enchant yang paling gua suka sih simpen elastis modern dan beautiful sehingga warna-warni nggak alay dan ini pokoknya ini keren sih untuk efek enchant-nya gue suka banget dan juga untuk armor juga lumayan keren yang ini untuk dari teksturnya oke Ranzel udah lumayan keren Oke kita bakal lanjut sebelah sini di sini ini ini senjatanya keren-keren Pak Pak ini sekeren keren-keren lho Pak ya Tanya Pak ini juga nih tuh Pak waduh Pak ini keren-keren lho Pak lumayan keren dari ini untuk kapa-kapangnya ngeri-ngeri banget cuy gila ya hancur ya nah oke kurang lebihnya untuk dari bagian tulus-tulusnya kayak gini ini akan misalnya sendiri untuk bagian tulus-tulusnya karena disini untuk efek encana yang paling gua suka dan kita bakal lanjut belas ini dan sini untuk partikel nggak dikasih kayaknya biar nggak ngelag sih Oke disini kalau misalkan mode servus survival nah tampilannya seperti cuy ya sama aja sih Oke kita bakalan jadi kreatif dulu dan disini untuk dari bagian grass-nya dia udah full grace dan disini 32 what the half man iya 32x32 sih ini 32x32 wiii netherite-nya jadi warna ungu gini tapi di sini juga udah pada dikasih garis tepi semua dan ia lumayan keren sih untuk dari tekstur kali ini cuy aduh sorry kan oke di sini kita akan coba cek pamkinnya apakah di sini untuk dari pamkinnya tuh oke di sini enggak ada gambar buka pamkinnya tapi di sini dikasih efek fitnetnya gitu jadi lumayan keren sih lumayan keren jadi ada efek gelap-gelapnya di bagian pinggir-pinggirnya kayak kita pakai fitnet gitu cuy wah ini lumayan keren sih lumayan keren lumayan keren dan kita kita bakal lanjut sini untuk bagian kayu-kayunya lumayan keren cuy ini untuk pintunya udah pada diubah dan disini untuk beri bagian kayaknya juga diubah nih untuk kayu apa tuh sakuranya jadi kayak gini ya tuh cancel sendiri dan sini untuk bagian dari tanaman-tanamnya udah pakai bunga semua cuy wah lumayan tuh oke di sini untuk kayunya aja ada kayak retak-retak gitu ini keren sih ini keren sih jadi sini tuh ada tertak-retaknya gitu cuy jadi ya lebih natural aja gitu cuy nah disini ini ini yang paling gue suka jadi di bagian pinggir-pinggirnya gini ini ada agak gelapnya gitu cuy jadi ya lebih hidup aja gitu jadi lebih keren aja gitu untuk dari bagian pewarnaannya daripada polos doang gitu jadi ini nah ini kan ada gelap nih drap terus keputih gitu cuy nah itu dia itu yang lumayan keren dari tekstur yang gua suka cuy nah disini ada ya gini aja sih ke mesra sendiri dan bagian otosnya udah kan tadi dan sini tuh ada bagian apa tuh batu-batuan nih kurang lebihnya seperti ini dari bagian batu-batuannya dan kita bakal lanjut sebelah sini dan oke oke ini untuk armor-nya lumayan keren ya yoi tapi di sini dia udah dia enggak apa tuh nggak go ya enggak kayak tertentu pertama tadi kan tertentu pertama ininya glow ya tapi ini enggak glow di sini juga khasnya udah connected glass dan ini lumayan keren untuk dari armornya ya kalian kalau suka saja download di sini ada keren obsidian dan ini kayaknya ini campuran 32 kali 32 kayaknya cuy campuran 32 kali 32 16 kali 16 ya lumayan keren dan ini ada salah kerbuknya seperti ini Oke di sini ada ada quick move lootnya ya jadi ya buat kalian memudahkan kalian untuk bermain mini craft jadi ada quick move lootnya gitu di trap juga kayak gini kurang lebihnya dan ya gini aja kalau saya sendiri enganin table oke kayak gini main keren oke ih wisi untuk jasnya lumayan keren sih udah ubah ya untuk dari bagian chestnya dan ininya juga diubah cuy waduh lumayan keren main keren oke kita bakal disini ada apa di sini ada bagian addernya kayak gini kurang lebihnya dan disini ada bagian air cuy oke untuk airnya tuh kayak warna biru-biru biru-biru laut berbening jiwa gila keren sih dan oke di sini kita akan lanjut aja nge showcase hewan-hewannya Apakah ada yang diubah cuy let's go di sini gua masuk dalam war reviewnya dan ialah saja kita bakal nge-review untuk dari mob-mobnya cuy oke let's go di sini ada ikannya iwanya jadi kayak gini nih oke ini normal aja kayaknya cuy untuk ikannya tuh gak bisa bisa sendiri dan aksolotnya juga sama aja ini ngebaktunya untuk dolpinnya waduh ini mohon di fix untuk dolpinnya ya tapi nggak papa ini ada suket word ping jadi ya lumayan keren sih dari bagian mob-mobnya simple-simple juga kita bakal lanjut ke bisa ke sebelah sini nah disini juga udah pada diubah ya jadi sini untuk babinya kayak gini serigala terus kesapi ya lumayan keren Oke kita bakal lanjut ini aja aja nih untuk kucing kucingnya juga ngebapak waduh 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 ini kucingnya kucingnya ngebakti waduh ini tolong di fix yang untuk dari bagian kucingnya ya Aduh waduh kayak kita bakal disini di sini ya gini-gini aja masalah sendiri ya tuh ini ada ibu-ibu ini ada zombie ini karena masih untuk skeleton aja di megangin megangnya jadi kayak gitu coy anjay ini keren banget keren banget oke kurang banyak seperti ini untuk bagian mob-mobnya dan Oke kita bakalan coba masuk ke dalam map map survivalnya apakah ini cocok untuk main survival silatko Oke jadi sini gua udah masuk ke dalam tampilan map survivalnya dan ya kayak gini sih untuk dari tampilannya ini ini lumayan keren sih ini lumayan keren untuk dan tampilan map survival aja waduh ini keren banget sih ini keren banget sini keren banget sih oke kurang lebihnya seperti ini dan disini terbagian apa tuh apa tuh kebangunannya juga blok-bloknya juga keren banget ini kayak pikangpek cuy tuh buh gila ini gue yang paling gue suka tuh kayak kalau kayu kayaknya itu diubah jadi waktu dari tampilan rumah-rumahnya itu bakalan kubah juga cuy untuk dari tampilan kayunya terus batu-batanya batu-batuannya tahu tuh dari segi pencahayaan juga udah oke banget ya ini recommended banget buat kalian yang suka untuk dari tekstur pack kali ini cuy dan buat kalian suka langsung aja kalian download untuk linknya ada di link deskripsi dan see you next time sampai jumpa di video selanjutnya bye bye